Program guru mengajar dengan teknologi secara virtual reality dan games diluncurkan oleh konsulat jeneral Amerika Serikat yang berada di Indonesia. Kota Makassar menjadi salah satu kota yang dipilih untuk program ini. Deputi Public Affairs Officer Konsulat Amerika Serikat, Waterhausen, menjelaskan Amerika memilih visi untuk mengembangkan potensi anak dalam bidang ilmu sains, teknologi, seni, dan matematika, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim. Dan game menjadi sarana yang tepat karena diminati oleh anak-anak. Program ini menyasar guru di tingkat sekolah menengah atas dengan mengenalkan metode mengajar yang menyenangkan. Melalui teknologi virtual reality dan dikembangkan melalui games untuk membuat proses belajar lebih menyenangkan. Saya sangat suka, ini generasi sangat suka gaming, bukan hanya kerana menyenangkan dan menyenangkan, tetapi juga untuk memasangkan metode dengan orang lain. Mereka adalah komponen sosial. Dan gaming juga adalah platform untuk mempelajari, bukan hanya mempelajari game, tetapi juga untuk mempelajari dari orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh teknologi. Prakarsa merupakan program kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia dan Yayasan Prakarsa. Launching juga dihadiri langsung oleh Badan Pengembangan SDM Industri, Setioko Pramono, yang mengapresiasi program Konsulat Amerika dalam membantu pendidikan di Indonesia.